Wakil Wali Kota Jambi, Dr. Maulana, Jumat pagi memimpin rapat evaluasi pembatasan penggunaan kantong belanja plastik. Dr. Maulana mengimbau, masyarakat dapat mematih peraturan dengan membawa kantong belanja ke setiap sualayan. Bertempat di Aula Gedung Bapeda Kota Jambi, Wakil Wali Kota Jambi, Dr. Maulana, memimpin rapat evaluasi pembatasan penggunaan kantong belanja plastik bersama Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi, serta para pimpinan pelaku usaha ritel dan mal yang ada di Kota Jambi. Dr. Maulana mengatakan saat ini sampah plastik telah sangat mengancam kehidupan manusia. Butuh waktu hingga ribuan tahun guna mengurai habis bahan-berbahan plastik. Dr. Maulana menuturkan, setiap tiga bulan sekali akan dilakukan rapat evaluasi terkait pembatasan kantong belanja plastik. Jika masih didapati ritel ataupun mal yang masih memberikan kantong belanja plastik, pihak pemerintah Kota Jambi akan memberikan sanksi tegas berupa pencabutan larangan perizinan. Dr. Maulana mengimbau masyarakat Kota Jambi dapat mematuhi peraturan dan membawa kantong belanja yang dapat beberapa kali digunakan. Saya atas nama pemerintah mengapresiasi kepada para pengusaha yang berkenan hadir, jumlahnya cukup banyak. Artinya memang upaya penerapan perwal ini ditanggapi, direspon secara positif oleh seluruh pengusaha yang ada Kota Jambi. Kesepakatannya adalah tiga bulan pas sosialisasi sudah berjalan, dan tiga bulan ke depan kita menegakkan sanksi yang sifatnya administratif. Jadi teguran kalau yang ada yang masih belum kooperatif, belum berupaya. Namun tadi ada beberapa hal yang kita sampaikan termasuk stok dan lain-lain sudah kita bahas dan itu ada satu titik temu kesepakatan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Ardi berharap kepada seluruh pelaku usaha dapat mematuhi kesepakatan bersama. Kedepan pihaknya akan menerapkan plastik berbayar agar masyarakat Kota Jambi dapat memperoleh edukasi dan sadar bagaimana nilai ekonomi dari sampah plastik. Berdasarkan hasil kesepakatan bahwa pengusaha retail dapat mengikuti ketentuan yang diupayakan oleh asosiasi mereka termasuk juga tadi yang dari matahari maupun yang dari jam tos kalau seandainya mereka mengikuti asosiasi maka mengikuti aturan yang dilakukan oleh asosiasi. Terima kasih telah menonton!